Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Dan selamat bergabung Untuk kalian, untuk teman-teman semua Yang baru saja menemukan channel ini Semoga di channel ini Kalian mendapatkan informasi Yang bermanfaat Dan tentunya akan memecahkan Masalah kalian seputar Ikan cana ya, dan di video kali ini Kita akan membahas Ikan cana pulkera mager akibat Pergantian air Karena ada komenternya Dari beberapa teman-teman kita Di sini ya Jadi ikannya itu mager Setelah di kantai air itu Gimana bang solusinya Untuk mengatasinya ataupun solusinya itu Sebenarnya ya teman-teman Sebenarnya itu gak begitu sulit ya Yaitu kalian tinggal Melanjutkan saja treatmentan sebelumnya Sebelum ikan itu mager Jadi misalkan kalian tuh treatmentnya Menggunakan pakan ataupun pasir Dan settingan tank yang Sebelumnya itu Tetapi kan yang mager itu Gak apa-apa teman-teman Jadi itu kalian tinggal Melanjutkan saja Seperti biasanya Yaitu kalian Kasih makan seperti biasa Dan lain-lainnya Itu cuma Membutuhkan waktu ya Membutuhkan waktu Beberapa Hari ataupun beberapa jam Agar si ikan itu Kembali nyaman lagi Di tempat Yang setelah kalian Ganti airnya Gitu ya teman-teman Jadi Seperti ikan baru Yang beradaptasi Di tempat baru Gitu ya Karena kan Airnya mungkin kalian ganti 100% Sampai benar-benar Kering ya Sampai benar-benar Bersih semua Dan mungkin kalian juga Mencuci pasir Ataupun mencuci Kayu-kayuan Mungkin kalau pas kalian Ngasih settingan Menggunakan kayu Seperti di video ini Sampai benar-benar Kering Dan lalu kalian Ganti menggunakan Air yang baru Dan tiba-tiba Igan kalian Tumager itu Sangat wajar sekali ya Jadi tidak perlu Dikhawatirkan Karena itu Nantinya juga akan Kembali Semula ya Seperti semula Seperti pada saat Igan itu Keluar mental Igannya Aktif Ataupun Semua tangan Respon ya Respon tangan Dan respon pakan Flaring tangan Dan lain-lain Jadi kalian tinggal Menyesuaikan aja Karena Si ikan butuh Adaptasi ya Karena Menggunakan air yang baru Dan Mungkin suasana pun Juga menjadi Suasana yang baru ya Menurut si ikan Cana pulkra tersebut Apalagi Untuk ikan Cana pulkra Yang mungkin Kalian rawat itu Baru Satu minggu Satu bulan Ataupun Satu bulan setengah Nah intinya itu Kalau ikannya Mungkin Ikan baru Yang belum Sampai satu tahun Ataupun Enam bulan Ke atas itu Itu masih sangat Wajar sekali ya Karena Memang ikannya itu Belum sepenuhnya Beradaptasi Di tempat kalian Gitu teman-teman Tetapi Kalau kalian Rawatnya itu Dari kecil banget Dan ikannya pun Sudah merasa nyaman Dari kecil Sampai ikannya besar Misalkan Kalian rawat dari Ukuran 5 cm Sampai ikannya Jadi 10 cm Dan ikan itu Sudah kalat Nah itu Itu kan Memutukan waktu Yang agak lama ya teman-teman Jadi itu sih kan sudah beradaptasi Di tempat kalian Dan Mentalnya pun akan Ngekunci ya Ngekunci seperti kan ini teman-teman Ini si corbang ya Si corbang yang saya rawat Dari ukuran 4-5 cm Gitu teman-teman Sampai sekarang ini sudah Hampir 11-13 Bahkan lebih besar Daripada si Kecil tua ya Si canapulpera Kecil tua Nah ini ya teman-teman Jadi ini si corbang Sedang diopok-opok ya Sama si Bocil ini Dan Setelah diopok-opok pun Ikan ini Tidak kena mental ya teman-teman Karena ini Kita rawat Benar-benar dari kecil Dan sudah beradaptasi Di tempat saya Nah ini ya penampakannya Setelah diopok-opok Meskipun sudah diopok-opok Tetapi Ikan ini langsung Tetap aman aja ya Mentalnya tetap aman Dan itu ya Kelebihannya Kalau kalian tuh Rawat ikan dari kecil Dan Sudah lama Nah beda hal Kalau ikan Yang baru datang Ataupun Baru kalian rawat Beberapa minggu Atau beberapa bulan Dan itu Mentalnya itu Masih belum ngunci ya teman-teman Jadi kalau si corbang ini Sudah ngunci ya Karena ini Kita rawat dari kecil Dan mungkin Sudah ada Lebih dari 6 bulannya Di tempat saya ini Nah oke teman-teman Jadi seperti itu Jangan panik ya Tinggal kalian lanjutkan aja Treatment seperti biasanya Dan Selalu interaksi Ke ikan sana Pulkra Yang lagi Ngedon Ataupun lagi Mentalnya kurang Akibat kalian ganti air Ataupun Akibat Kena mental gitu ya teman-teman Jadi Tenang aja Pastikan Kalau bener-bener Ikannya itu Mentalnya bagus itu Enggak membutuhkan Waktu lama Sikan pasti akan Kembali normal lagi Dan Flaring lagi Seperti Pada saat Ikan itu Masih stabil ya teman-teman Semoga Bisa terjawab ya Untuk pertanyaan Kali ini Dan Semoga Bermanfaat ya Untuk teman-teman Yang sedang membutuhkan Membutuhkan informasi Seputar Treatmentan Ikan sana pulkra Yang lagi Mager Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Semoga Menambah Referensi untuk kalian Saya ingatkan Saya ingatkan lagi ya Untuk yang baru Bergabung Jangan lupa subscribe Untuk Mengetahui Video terbaru Ataupun Kelanjutan dari video ini Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh